selamat menikmati selamat menikmati mulai aja disini kita siapkan yang pertama saya siapkan ini udang rebon ya seberat 100 gram ini udang rebonnya udah saya cuci ya dan saya jemur sebentar dan ini ada 100 gram tepung maizena serta ini 100 gram tepung beras jadi untuk bahan utamanya ini 3 ya udah kita siapkan sekarang kita siapkan bumbu ini ada bumbu yang dihaluskan kita siapkan ini ada 3 siung bawang putih ukuran besar ya ini ada 3 butir kemiri dan ini ada 1 ruas kunyit dan semua bahan ini kita haluskan ini dia 3 bahan yang tadi yang sudah saya haluskan ya langsung aja bumbu halus kita masukkan ke dalam mangkuk besar disini saya tambahkan ya ini ada 1 sendok teh ketumbar bubuk atau ketumbar kalau nggak ada yang bubuk bisa diulek ya bareng tadi bumbu yang dihaluskan 1 sendok teh bumbu kaldu roiko masako atau kaldu jamur 1,4 sendok teh garam saya tambahkan 1 butir telur ayam ini telurnya ukuran sedang cenderung kecil ya kita aduk dulu semua bahan kalau semua bumbu sudah tercampur sekarang kita masukkan ini ada tepung maizena yang tadi ya ini 100 gram atau 10 sendok makan dan ini ada 10 sendok makan juga tepung beras atau 100 gram oh iya yang suka MSC atau Petsin bisa ditambahkan secukupnya aja kalau sudah sekarang kita siapkan ini ada 250 gram santan ini santannya santan encer ya kita masukkan bertahap ya ke dalam adonan kita aduk kita masukkan lagi aduk lagi jadi untuk santannya pas ya ukurannya 250 mili dan kita aduk ya sampai benar-benar kalis tidak ada tepung yang bergerindil kalau sudah benar-benar kalis kita masukkan sekarang ini ada 8 lembar daun jeruk yang sudah saya gunting halus ya seperti ini kita aduk dan yang terakhir sekarang kita masukkan udang rebonnya ya kita masukkan setengahnya aja dulu ya jangan semuanya nanti kalau kurang bisa tambah kita aduk ya oke ini semua bahan atau adonannya sudah siap banget ini jadi sekarang kita siapkan minyak atau penggorengan oh iya disini nanti saya mau pakai ini ya centongnya atau cinduk nasi seperti ini disini saya siapkan wajan yang diisi dengan minyak dan ini sudah dipanaskan tunggu sampai minyak panas nanti peyeknya kita goreng oh iya untuk menggoreng peyek pastikan wajannya anti lengket ya alias tidak lengket dan untuk mengantisipasi wajan lengket sampingnya kita basahi ini atau kita panaskan dengan minyak seperti ini ya biar nanti melonyon terlepas kalau kita menggoreng sampai samping-samping gini oke ini minyak sudah panas sekarang kita goreng aduk dulu ya sebelum dipakai kita langsung aja kita ambil satu centong ya kita basahin ya biar melonyon tuh melonyon kalau bawahnya sudah kering kita balik oh iya untuk ukuran peyeknya opsional ya mau yang bikin kecil atau dibikin besar gak apa-apa kalau saya ini bikin yang ukuran besar kita diamkan sebentar kita balik ya sekali lagi dan kalau peyeknya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya udah golden brown ini udah kering kita angkat ya wah ini peyeknya lumayan besar-besar biar makan satu pun berasa ini kita tiriskan kita lanjut adonan yang belum digoreng kita goreng semuanya ini dia peyek erbon tepung maizena sudah matang ya hasilnya lumayan banyak ini juga gak semuanya di belakang ada ya satu piring lagi dan ini made in saya itu gede-gede peyeknya biar makan satu, dua, tiga langsung puas gitu disini aroma peyeknya kentara sekali ya harum dari udang erbon yang digoreng dan juga harum dari jeruk atau daun jeruknya oke gak usah lama-lama sekarang kita cicipi seperti apa rasanya peyek erbon tepung maizena kita ambil satu jadi ini banyak banget erbonnya ya sengaja saya kasih banyak itu pun tadi gak kepake semua itu 100 gram itu mari makan wow luar biasa enak banget garing renyah gurih dan pastinya udang erbonnya sangat berasa dan ini juga pas banget untuk bumbunya ya oke kawan untuk video peyek rebon tepung maizena sampai disini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao bye-bye 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 Terima kasih.